Untuk PMPL season yang keempat Iya jadi tanpa menunggu lama-lama lagi kita langsung aja menuju ke game ketiga kita Yaitu E-Rangle yang dimana lebih dari setengah map kita berisikan daratan Betul banyak sekali daratan yang berada di area E-Rangle Ini adalah map yang sangat familiar sekali untuk para player dan juga para komunitas PUBG Mobile Indonesia Dan kalau kita lihat seperti di E-Rangle pada umumnya seperti E-Rangle biasanya AE kali ini mereka langsung menuju ke arah SMB softball military base Iya pastinya ya dan Sanskoy seperti biasa Apa tuh? Mungkin teman-teman sekalian disini juga bisa ikut tebakan circle seperti biasa lah ya Circle pertama di kota apakah? Stelber masuk kanan atas Oke gue tadi udah ini ya udah hospital ya Yaudah deh sekarang Fairy Pierre Nah teman-teman dimana ayo langsung ditulis di kolom komentar Sekarang juga sebelum circle pertama kita terbuka dengan sangat jelas yang akan menentukan jalur rotasi Pemain-pemain ini akan menuju ke arah mana dan timing rotasi juga Yang akan dibangun oleh para player-player ini Dan jawabannya adalah Belum terlihat Beberapa detik lagi Beberapa detik lagi betul Silahkan langsung kita lihat Namun kalau dari persebarannya ternyata Waduh Fairy Pierre tipis Stelber jauh Stelber jauh ya Tapi tadi gue kira kayak Yaudah lah circle kayak gini Tadi kan terbukanya di game pertama gitu kan Makanya tadi gue pikir Ah kayaknya gak mungkin lagi deh Di game kedua ini Di e-rangle kedua ini ya Circle-nya bakalan kayak gini lagi Eh ternyata Mirip-mirip Hampir 100% mirip Ya dan yang menarik kalau kita lihat ya Novo Rep Noye Karena tidak ada NFT bermain di match ketiga kali ini Diisi oleh dua pemain dari tim AE Jadi ini SMB kali ini menjadi pulau 100% milik Alter Ego Limex Mereka sangat luasa untuk melakukan looting-looting Di seluruh area dari pulau tersebut Dari area Milbes utamanya Dari area tadi kalau kita lihat Novo-nya juga diambil Dan pasti dari rotasi mereka langsung akan mungkin saja mencari di jembatan kiri Pastinya ya leluasa banget looting-looting yang akan mereka ambil disini Dengan split dua-dua player yang mereka lakukan kali ini Pastinya akan membuat mereka fat banget nantinya Apalagi dua area ini adalah high tier loot juga ya Area-area high tier loot juga yang bisa dinikmati Benar-benar oleh Alter Ego Yang dimana sekarang juga sudah mulai kita spot disana ya Alter Ego Satu tim yang mendapatkan satu kali winner-winner chicken dinner di week kemarin Di week pertama ya Dan ingat mereka adalah tim yang berada di peringkat kedua untuk super weekendnya Dan menantang untuk pastinya menjadi juara di regular season Dan juga untuk melaju ke dalam finalnya nanti Tapi kalau kita berpindah ke arah yang lain ini dia Supply Bank kembali memainkan seorang Zai dan juga Hoki Kali ini kita melihat ada line up yang berubah Ada perbedaan yang terjadi di pemain-pemain Supply Bank Betul dan kayaknya emang di game pertama tadi Di game kedua tadi dan juga pertama tadi itu works ya sudah gitu Kita mungkin melanjutkan line up kita seperti ini Sampai nanti sampai akhir hari mungkin ya Dan yang ku sayangkan adalah dengan circle seperti ini Dengan tidak adanya boom bermain di e-rangle kita kali ini Gue gak bisa melihat lagi rotasi yang dibangun oleh boom Fast rotation yang dibangun oleh boom seperti tadi Betul karena rotasi mereka merupakan rotasi yang kalau kita pelajari sangat unik sekali Pemilihan-pemilihan areanya area yang jarang dilewati Atau area yang tidak umum dilewati pun Mereka lalui membuat rotasi mereka tidak tertebak oleh tim-tim lain Membuat mereka bisa leluasa berada di late game Dan memang boom NFT adalah tipikal tim yang mainnya late game Early game mereka gak ke spot tapi di late game Mereka memberikan banyak ancaman ke arah lawan-lawannya Dan kalau kita lihat ternyata zone tadi terspot di area Pochinki Karena memang Dewa United tidak bermain Saling mengisi satu sama lain kali ini Saling mengisi dari drop zone-nya lawan-lawan mereka Kalau ada yang gak main drop zone-nya langsung diisi oleh tim yang sedang bermain di match tersebut Betul karena harus dimaksimalkan ya Harus dimanfaatkan keadaan-keadaan yang ada di sini Sementara itu Aura pun juga sudah mulai kita spot di sini Dimana Aura tadi bermain di Miramar agak terseok-seoknya Langkah mereka dan agak-agak fatal juga Tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk Aura sendiri Sementara itu Gue punya salah satu fun fact lagi nih Apa itu? Dari Aura Yaitu Jaden mendapatkan most elimination sepanjang week pertama kemarin Bukan cuma SW1 ya Tapi week pertama ini bareng sama Mort dan juga Yuhai Yaitu sebanyak 37 elimination untuk individualnya Wow banyak sekali kontribusi dari Jaden Tapi kalau kita lihat memang keseluruhan pemain-pemain Aura belum terlalu nyetel Nampaknya mereka belum terlalu padu Mereka untuk bermain di PMPL season yang keempat terbukti Permainan Aura di musim ini tidak bisa dikatakan semaksimal saat mereka bermain di musim yang kemarin Season yang ketiga ya Iya season yang ketiga Karena mereka masih berada di area-area bawah kelas main juga Bahkan di minggu ini Saat kita melihat di hari ini saja Dari dua match yang sudah dimainkan Aura dua-duanya terseok-seok Bahkan match yang pertama No Mercy sang berdeboy langsung dipulangkan pertama Mereka harus melawan dua tim juga Sangat kesulitan posisi dari Aura di Irenjel tadi Mungkin Irenjel ini akan berbeda Karena kalau kita lihat dari area Aura tidak banyak pertemuan Dan tadi yang ngekat rotasi dari Aura Boom Juga boom dan boomnya gak main hari ini Di match kali ini maksud saya Di map yang sama ya Di Irenjel tadi yang ngekat rotasi dari Aura sendiri yaitu boom Dengan begitu mungkin kali ini di Irenjel kali ini Aura masih mempunyai nafas yang cukup panjang ya Untuk bisa memperbaiki dua game awal yang mungkin emang tidak maksimal untuk mereka sendiri Sementara itu kita juga sudah melihat rotasi yang dibangun oleh Voin ya kali ini Yang dimana mereka mengendari vehicle mereka masing-masing pastinya ya dan juga mau mencari spot yang enak lagi Sementara itu di depan mereka juga sudah mulai terspot adanya tim Lifecap yang juga sudah mulai berjalan berotasi Ya kalau kita lihat Lifecap ini adalah tim yang juga tadi sudah ditujukan permainan luar biasa dari seorang Audrey Berkali-kali Audrey menjadi pemain yang bersinar untuk tim Lifecap Tapi memang kalau kita lihat Audrey masih butuh waktu mungkin untuk nyetel untuk padu bersama dengan pemain-pemain Lifecap yang lainnya lagi Karena beberapa kali momen juga Lifecap ini dipulangkan dengan cukup mudah kalau kita lihat di season yang keempat Pasti butuh waktu dengan adanya dua pemain baru tidak hanya Audrey ada maybe juga yang kerap dimainkan untuk Lifecap Dua amunisi baru untuk mempertahankan gelar juara pastinya juga perlu waktu pastinya juga butuh banyak evaluasi Butuh strategi-strategi baru juga karena memang kalau memang Lifecap ingin memakai strategi season kemarin Mungkin masih bekerja tapi apakah bisa se-maksimal season yang kemarin Karena semuanya sudah tahu juga strategi Lifecap sudah ke spot juga sudah dievaluasi juga pasti Iya dengan begitu gue juga bisa melihat ya itu salah satu playernya yang nanti gue bakal bahas karena sudah ada peperangan yang terjadi ya Nampaknya dari Zone dan juga Bigatron Red Alien yang dimana ada dua player dari tim Bigatron Red Alien Berada di gereja atas sana langsung saja mungkin mau ditusuk oleh player-player dari Zone Kali ini Mineral bakalan langsung aja mengamankan bagian kanan kali ini Sementara itu Granat juga mulai dilemparkan ke arah dua player dari tim Bigatron Red Alien Namun mereka masih bisa selamat tapi tidak dengan Yuhai Di belakang sana terpuruk dalam keadaan knockdown Dan ini memanggil player-player yang lainnya dari tim Bigatron Red Alien untuk bisa melakukan backup Tapi satu player juga langsung saja di knock-end Nampaknya ya dari tim Bigatron Red Alien Kings pun dari arah belakang dengan Yuhai yang punya bisa mendapatkan knock-end juga ke arah player dari Zone Ya kalau kita lihat posisinya kali ini cukup berimbang Walaupun memang Kings masih bertahan di area tersebut Tiga pemain dari Zone akan coba datang Tapi ada balasan yang dilakukan oleh Bigatron Kita melihat Kings bergerak Ada Ryzen juga Dan nampaknya Yuhai akan coba diselamatkan Yuhai Akan coba dibangkitkan lagi Atau justru tidak Yuhai ditinggal dan pemain-pemain Bigatron bergerak kali ini menuju ke area yang lain Karena kalau kita lihat Zone memang sedang on fire di hari ini Dan kalau kita lihat juga Ryzen bersama dengan satu pemain yang masih bisa nembaknya Itu Kings menuju ke arah compound yang lebih aman lagi Betul sekali dengan begitu ya Tim Bigatron Red Alien harus bermain dengan dua player mereka yang masih menyisa Yang sekali lagi ada Ryzen dan juga Kings Yang dimana mereka juga sudah mengamankan satu compound Tadi gue agak-agak worry sama pergerakan yang dilakukan oleh Bigatron Red Alien Karena di depan mereka tadi sudah kelihatan nih RRQ Ada RRQ gitu Kalau misalnya RRQ mendengar Nah kayaknya sekarang RRQ meninggalkan dua player mereka di belakang untuk menjaga-jaga ya Untuk menjaga-jaga terlebih dahulu Karena tadi mungkin mereka juga sudah mulai notice Adanya suara vehicle yang dibawa oleh Tim Bigatron Red Alien Dan ingat Bigatron di hari ini Dari dua match yang sudah mereka mainkan Mereka hanya bisa mengumpulkan empat poin saja Mereka masih tertahan di posisi 17 Itu merupakan zona merah Itu merupakan zona dimana pemain atau tim pertama yang tidak mendapatkan tiket ke Super Weekend Pasti mereka tidak ingin hal tersebut terus-terusan terjadi Kepada timnya, kepada Bigatron Red Alien Mereka akan coba putar otak Bagaimana caranya mengumpulkan poin demi poin di hari ini Tersisa dua match lagi Berarti dengan match ini hanya tersisa satu lagi untuk Bigatron bermain Betul sekali Dan tadi kita sudah melihat ya Cannot yang tiba-tiba putar balik Melakukan U-turn Kalau bahasa Inggrisnya ya Bahasa kerennya Itu karena di depan mereka juga sudah mulai terspot Adanya satu tim tadi ya Betul Ada satu tim di sana Itu kalau bahasa Inggrisnya Kalau bahasa Ciputatnya putballs Oh putballs Putballs Sebelakannya harus ada S-nya Putballs, yes Anak gaul banget ya Anak gaul banget parah Biar asik abis Asik abis Tapi kita melihat juga Kali ini nampaknya menit ke sepuluh Menjadi menit rotasi untuk semua tim Semuanya bergerak Semuanya tidak melakukan looting lagi Sudah selesai nampaknya Waktu mereka untuk melakukan looting Dan sudah melakukan setup untuk menuju ke mid gamenya Semua bersiap untuk melakukan kartu rotasi ke arah lawannya Lawannya juga seperti yang dilakukan oleh AE Mereka sudah berhasil berada di pulau utama Pertama kali ini mereka sudah berhasil menyeberang juga Dan sedang melakukan setup Satu pemainnya Berusaha untuk naik ke arah atap Dari sisi lain juga Kita melihat kali ini Poin Dua-dua Dua split yang mereka lakukan Dan siap untuk melakukan Rotasi juga mungkin bisa dikatakan Dan siap untuk melakukan kartu rotasi Maksud saya kepada tim-tim lain Yang akan coba lewat di area bukit ini Iya karena Sudah terdengar juga ya Vehicle yang dikendarai oleh Hazelnut disana Yang melakukan footballs juga Tadi Yang dimana ada satu tim lain di depan Atau di hadapan dari tim Voin Yaitu tim Zon Ini yang bakalan menarik banget Kalau misalnya mereka akan bertemu nantinya Zon Dan juga Voin Mengingat Zon ini lagi ngecun-ngecunnya tadi di game pertama Betul sekali Zon Dan juga Supply Bank menjadi dua tim Yang mencuri spotlight kita Karena dua tim ini kembali Saya ingatkan lagi Minggu kemarin mereka berada di kelas semen dasar Mereka berada di area bawah Gagal lolos ke Super Weekend Bahkan belum mendapatkan poin Sama sekali di Super Weekendnya Karena belum bermain Dan di minggu ini nampaknya menjadi Minggu hidup mati untuk mereka Mereka benar-benar memanfaatkan hal tersebut Mereka benar-benar sadar akan hal itu Dan langsung ngecun banyak poin mereka kumpulkan Bahkan meledak-ledak sekali permainan mereka di minggu kali ini Iya dan ini juga kita sudah melihat pergerakan yang diambil oleh tim Lifescape ya Dimana tim yang kita sudah tahu menjuarai PNPL season yang ketiga Yang dimana banyak orang bilang Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih gitu Dan nampaknya dari sekian banyak match yang sudah dijalankan oleh tim Lifescape ini Dari satu minggu sudah terlaksana dan juga tiga match sudah terlaksana untuk hari ini juga ya Mereka nampaknya tidak menunjukkan kalau misalnya mereka itu terpuruk di season yang keempat Ya itu dia yang terjadi untuk Lifescape Cukup menjanjikan permainan mereka Karena memang masih banyak match yang tersedia juga Masih banyak kesempatan untuk Lifescape juga Walaupun masih banyak kesempatan Pastinya mereka tidak berleha-leha Mereka harus terus mengumpulkan banyak poin Poin demi poin Dan kalau kita melihat kembali ada rotasi yang dilakukan oleh Bigetron Dan bertemu lagi Kembali bertemu dengan tim lain Alpha Dari Eagle 365 yang kali ini akan coba menghadang Rotasi dari dua pemain Bigetron yang datang Menuju ke area mereka, menuju ke area ruins kalau kita lihat kali ini Iya dan nampaknya ya lagi-lagi dan lagi Tim Bigetron Red Alien harus menghadapi Harus menghadapi benar-benar Tim lain ya Challenge ya sebetul sekali Challenge yang bertubi-tubi dari tim lain lain Betul, batu sandungan demi batu sandungan berada di depan dari Red Alien Sekali ini kalau kita lihat dan mereka pun Setidaknya satu pemain dari Eagle 365 tadi Berhasil dipukul mundur Ingin melakukan regroup terlebih dahulu Tidak terlalu banyak Fight yang dilakukan di sini atau belum pecah fightnya Tidak ada tembakan-tembakan lanjutan juga Hanya ada satu granat tadi Yang dilemparkan oleh seorang Kings Iya tapi nampaknya antem juga ya Dari arah atap kali ini Mau menjaga angle ke arah dua player Dari tim Bigetron Red Alien yang dimana Sedari tadi juga sudah mulai di spot oleh Eagle 365 Supaya mereka gak ke backstep pastinya Tim Eagle 365 sendiri Masih membangun awareness juga kalau kita lihat Dan lagi-lagi dengan circle seperti ini Setup demi setup juga dilakukan oleh semua tim Dan memang kalau kita lihat sangat berbeda temponya Match ketiga dan juga match pertama tadi Walaupun circle-nya mirip Walaupun areanya sama Temponya jauh berbeda Walaupun tempo berbeda mulai naik lagi Temponya kali ini karena ada sebuah fight yang terjadi Ada potato dari tim AE Ada tiga yang lainnya berada di area atas dari kempon Pemain-pemain void Dua pemain void juga datang ke arah Super UNA Sudah bersiap Super UNA loncat-loncat dia disana Untuk mencari vision yang lebih jelas lagi Tapi belum terlihat ada sebuah granat Yang juga memberikan damage ke arah Super UNA Satu pemain masih berada cukup jauh Hazelnut datang bersama dengan Spauf Untuk membantu dua pemain AE yang sedang fight Di area kempon ini berhadapan dengan void Iya nampaknya ya Super UNA juga akan mau melock terus-terusan ke arah tim void Yang dimana dua player dari tim void sudah mulai merangkak Naik sedikit demi sedikit Mau melihat, mau mencari dimanakah Super UNA berada Yaitu ada licin dan juga aimbot nampaknya ya Sementara itu potato dari arah belakang Mau melakukan backup ke arah timnya Super UNA Somehow dia bisa mendapatkan momentum Yaitu bisa menop salah satu player dari tim void Dan Super UNA pun bisa menop satu player lagi dan lagi Dengan total dua player yang sudah dinock di tangan Super UNA sendiri Yaitu ada aimbot dan juga licin Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Super UNA Dan nampaknya kali ini pemain-pemain AE tidak bertanggung jawab mereka Karena hanya nge-nockin aja ditinggal kabur Nggak diselesaikan nampaknya kali ini ditinggalin begitu aja Iya karena tadi lihat sebenarnya udah ada beberapa Hervas pun juga tidak terselamatkan kali ini ya Karena sudah mulai termakan oleh damage dari blue zone tadi Sangat-sangat disayangkan Sementara itu kita berpindah dari tim Ararki Yang nampaknya juga tanya menyisakan Voldemort kali ini Sanskoy Oh oh cukup berbahaya posisi dari pemain-pemain Ararki Ryu Mereka berada di area yang juga tidak baik Berada di ujung tanduk Satu pemain terakhirnya Voldemort Yang memang berulang kali menjadi last man standing untuk Ararki Ryu Sedangkan cuma melakukan revive harusnya Kato Dan betul saja ngantri kali ini Untuk berobat ke arah dokter Kato Karena dia menyelamatkan dua rekannya disana Menunggu nomor antrian selanjutnya Audir tapi Kato tidak menyelamatkan Audir langsung melakukan spray ke arah depan dan berhasil Untuk mendapatkan pemain terakhir dari Ararki Ryu Ararki Ryu pun dipulangkan ke arah lobby Tapi dari sisi lain Ternyata ada fight Antara burung berhadapan dengan burung Skylight Gaming berada dengan Eagle 365 Granat kembali di kokang kali ini Melemparkan ke arah atas Ke arah dalam maksud saya meledak disana Slayer pulang Tapi Alpha juga tumbang Ada Jersey di atas Spray juga dilakukan Smith tumbang kali ini Jersey akan coba berputar-putar dia Menunggu pemain-pemain Eagle 365 Naik karena dia menjadi pemain terakhir Menjadi last man standing untuk Skylight Gaming Masih berada di angle tersebut Angle yang terus dijaga Ada victim yang datang Menjadi terparti mungkin Leon DZ akan menuntaskan semua pertandingan disini Atau fight disini Jersey naik ke arah atas Cukup cerdas Apa yang dilakukan oleh Jersey Pasti membuat pemain-pemain Eagle Pusing tapi didapatkan oleh pemain terakhir Dari Leon DZ Dan itu dia Skylight Gaming pun Di pulangan ke arah lobby Gue deg-degan banget tadi melihat Jersey yang naik ke atap sana Karena dia bahaya banget Selain dari musuhnya Yaitu Eagle 365 Dia bisa kespot oleh victim tadi sebenarnya Tapi sekarang ngomong-ngomong soal victim Victim pun juga sudah Mulai menuju ke kaki gunung Yang dimana di atasnya itu Sudah ada terdapat dua player dari team Bigger Tronet Alien Yang somehow mereka harus Tereliminasi di posisi ke tiga belas Di tangan Life's Cap kali ini Yang sudah mendapatkan enam elimination point Life's Cap mulai mengumulkan poin demi poin Tapi victim juga bermain di arah kontainer Dimana area ini ternyata tidak hanya victim Ada Bono Fight juga Ada Maruzama juga Maruzama Bisa dikatakan menjadi satu-satunya tim Dari empat tim yang gagal lolos kemarin Yang masih belum step up mereka Harus mau gak mau match ini Harus menjadi match mereka Betul sekali ya Dan kita akan fokus terlebih dahulu Kepeperangan di antara kontainer-kontainer ini Dari tim-tim ini Sementara itu Nero Nampaknya juga sudah mulai di spot Oleh Jayden Player dari tim Aura Yang memiliki damage paling banyak Untuk week satu kemarin ya Dan itu dia McClary Juga sudah mulai ter-knockdown Di tangan Aura Ya kembali Aura Mendapatkan satu knock di sana Tapi lagi-lagi Setup yang masih terus dibangun Rocky dan juga yang lainnya Sudah menyembunikan Dan kendaraan-kendaraannya melakukan spot ke arah banyak tim Tapi sebenarnya juga dilakukan Oh Kena ke arah Leon DZ Tapi Leon langsung turun Tidak berhasil melakukan knock ke arah satu pemain Langsung mobil yang diincar kali ini oleh seorang Rocky Betul sekali Sementara itu masih akan terus-terusan Rocky Meng-lock angle ke arah Eagle 365 Dengan menggunakan DP-nya tadi ya Sementara rekan-rekan yang lainnya akan dikirim Untuk fokus ke arah tim yang lainnya Dimana di sebelah kanan mereka ada Aura Di depan mereka ada Bonafide juga Yang berada berdekatan di tengah-tengah victim Ya betul Tapi Misery ternyata Memiliki mini Dan juga kali lapan Sangat free harusnya Vision Yang dimiliki oleh seorang Misery Bisa men-spot pemain-pemain dari Eagle 365 Berpindah kali ini ternyata circle-nya Menuju ke arah supply bank Yang punya kempan Punya circle juga Sudah melakukan setup dua-dua Di dalam dua kempan yang berbeda Itu berarti victim Aura Nero Harus segera bergerak Dan mereka mempunyai jalur rotasi yang mirip-mirip Harus hati-hati banget Sementara itu dari puncak gunung tertinggi kita ini Sudah terlihat Alter Ego Dan juga Lifescape yang sekarang berhadapan Granat dan Granat pun juga sudah mulai dilontarkan Baik dari Alter Ego Pun juga dari Lifescape sendiri Hazelnut Granatnya masih belum on point Nampaknya ke arah para player-player dari Lifescape Hanya menampakkan splash damage ke arah Lifescape Tapi banyak sekali utility yang dilemparkan Masih meledak dua utility di sana Spray juga dilakukan kali ini dari seorang Tom Tidak ada Granat Ada Molotov Molotov juga dilemparkan Menuju ke arah satu pemain dari tim Alter Ego Tapi ada balasan Naik-naik ke puncak gunung Seorang Potato gagal Langsung dihentikan oleh seorang Tom Tom tidak berhenti dengan Potato saja Dia akan mencari yang terakhir Dan itu dia Alter Ego pun dipulangkan seluruhnya Oleh Lifescape kali ini Tadi kayaknya gue lihat di ini ya Di Elimination Fit itu Alter Ego beberapa player-nya kepleset Kepleset turun gunung gitu Jadi damagenya cukup fatal untuk mereka ya Untuk Alter Ego yang sekarang tereliminasi Hanya menyisakan 11 tim saja Di E-Rangle kita kali ini Yang dimana Circle kelima menuju ke enam ini Benar-benar jahat Untuk para player-player ini Sementara itu di dalam compound Atau di dalam RT tersebut Terdapat tim Takaya yang sudah mendapatkan Damage bertubi-tubi dari arah lawan-lawannya Pun begitu juga dari Genesis Dogma Gates Yang sudah di crush Habis-habisan di tangan crush Ya dan kalau kita lihat Sedari tadi Hoki Dengan Mosinaganya Berhasil mendapatkan knock Demi knock ke arah lawan-lawannya Kembali Supply Bank Memang menjadi tim yang paling diuntungkan Dan dengan demikian Mereka pasti akan mendulang banyak poin Tapi Star Dengan MG3-nya Senjata terbaru yang memang sering sekali digunakan Di PMPL season yang keempat Alpha mendapat satu pemain Ternyata dari Banyu Tim Zone ada ledakan yang dilakukan Star melakukan ledakan ke arah dalam Tapi ternyata dia terkena granat Dari seorang crush Tim Takai Zone pulang ke arah lobby Entah apa yang terjadi di tim Zone Di sana Oh my god Takai kali ini ya Benar-benar menggila Sementara itu Victim akan mendekati Kontainer-kontainer yang sudah berisikan Tim Bonofite kali ini Mereka pun akan berhadapan Granat juga mulai dilontarkan dari tim Bonofite Tapi masih belum bisa mengenai badan dari player-player Dari tim Victim kali ini Mereka masih bisa safe Masih bisa selamat Tapi tim Bonofite pun gak mau berdiam diri kali ini Ya ini seperti perang labirin Dimana semuanya langsung berlari-larian Kesana kemari Mereka hanya bisa mendengar step dari lawannya Tapi Victim sudah bergerak bersama dengan Blue Zone Datang ke arah pertahanan dari Bonofite Hans4U Menjadi pemain terdepan Tapi dia mundur juga Akan coba disambut Banyak granat dan on point kali granat Dari satu pemain Bonofite yaitu Itu orang bot Tapi pemain lain dari Victim Sangat low Tiga pemainnya Merah semua HP-nya Karena Blue Zone Sakit, sakit, cekit, cekit Kali Blue Zone-nya Kembali ada sebuah spray dilakukan Victim satu pemainnya tumbang Dua pemainnya tumbang Terus yang terakhir Semua juga dilakukan Dan itu dia Tuyul nampaknya Tuyul yang dimiliki oleh Bonofite kali ini Bisa memulangkan semua pemain dari tim Victim Tapi satu granat juga men-take down Satu pemain Bonofite tadi Harusnya masih bisa di-live juga Wah itu benar-benar ya permainan dari Bonofite Tenang banget Walaupun mereka tadi kehilangan satu penggawa mereka Tapi mereka bisa membalikan keadaan Tapi peperangan pun juga terus-terusan berlanjut Di sisi-sisi yang lainnya Karena McClary lagi-lagi mendapatkan elimination Dengan granatnya Aura pun juga harus dipulangkan ke arah lobby Di posisi yang ke-9 kali ini Sementara itu kita sudah mulai melihat Nero Yang berseberahan dengan Maruzama Bonofite pun juga yang kali ini Mau melakukan rotasi Sudah mulai di spot Ciel Yang dimana sudah mendapatkan satu elimination point Untuk tim Maruzama Tapi Ciel masih akan terus menjaga area ini Dan kalau kita lihat Kembali Bonofite Sudah datang ke arah compound dari Supply Bank Satu pemain take down disana Yaitu seorang Kenot Dari Maruzama yang juga datang Ternyata spread dilakukan Ada sebuah ledakan Yang terjadi di area compound dari Bonofite Banyak sekali lemparan utility Yang dilakukan oleh pemain-pemain Supply Bank Ada hoki di area atas Meledak kembali Banyak-banyak banget granat yang dilebarkan Berapa granat yang meledak disana Tapi Maruzama Kingu satu pemainnya juga take down Karena BOTS kembali dengan M4 nya Sangat-sangat sakit ke arah lawan-lawan mereka Ciel juga akan coba datang Zaiter take down disana Masih ada hoki dan juga satu pemain Supply Bank Yang tersisa di kompon seberangnya Wah itu benar-benar sih BOTS kali ini ya Mereka gak hanya fokus di dalam kompon mereka Tapi melihat Maruzama yang melakukan rotasi Mereka mau mengambil elimination juga Ke arah tim Maruzama Dan lihat mereka pun juga sekarang Memakan nih Satu persatu player dari tim Eagle 365 Yang nampaknya agak-agak terseok-seok Untuk bisa menuju ke dalam zona Sementara itu Bilot pun juga sudah mulai Men-spot keberadaan dari tim Bonofite Yang dimana satu player dari Bonofite tadi Sudah mulai kelihatan kepalanya Tapi kali ini mereka masih terselamatkan Dan ini menjadi momentum untuk Eagle 365 Untuk maju ke dalam zona Tapi lihat ada livescape yang men-spot Pergerakan dari Eagle 365 Anthem pun kali ini harus ter-knockdown Ya tapi kalau kita lihat Pemain dari Bonofite mereka sangat kuat sekali Sembilan elimination point sudah dikumpulkan Mungkin akan bertambah Kalau mereka bisa men-take down pemain Supply Bank Yang memang sangat bertetangga kali ini Tapi Katalis tidak bisa bertahan juga Blue Zone sudah mulai ikut campur Dari fight yang terjadi di atas sana Ada dua pemain Supply Bank Yang akan coba diledakkan dengan granat-granat Yang dimiliki oleh Bonofite Ucup meledakkan granat ke atas Tapi belum berhasil lagi Lagi, lagi, dan lagi Belum berhasil Percobaan yang dilakukan oleh Bonofite Tapi justru kembali kali ini Satu Bonofite tumbang Bot ter-take down oleh seorang Hoki Yang memang sangat luar biasa di area ini Iya, lagi dan lagi ya Kita melihat permainan yang cukup spektakuler Yang dimiliki oleh Hoki Dari tim Supply Bank Dan mereka sekarang masih bisa bertahan Masih mau mencari dua player yang lainnya Dari tim Bonofite Sementara itu Ucup Akan melakukan revive terlebih dahulu Ke arah bot Supaya mereka atau tim Bonofite kali ini Kembali dengan tiga player mereka Sementara itu lihat Pergerakan atau posisi yang sudah diamankan oleh tim Lifescape Ini benar-benar mereka sudah siap banget loh Sanskoy Karena masih menyisakan empat tim saja Untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner disini Hoki akan turun Dengan Beryl yang mendapatkan dua pemain Bahkan ini Hoki akan coba mendapatkan yang ketiga Tidak berhasil Karena ada sebuah Ucup Ada seorang Ucup yang berada disana Akan masuk juga Pemain terakhir Melakukan spray ke arah depan Dan tidak bisa Ucup Memulakan supply bank Tapi Ucup kehabisan waktu Untuk melakukan revive Ditinggalkan teman-temannya di belakang Ucup akan langsung saja masuk ke arah circle selanjutnya Tapi itu benar-benar memukul Bonofite banget ya Yang dilakukan oleh tim Maruzama tadi Sementara itu kita akan langsung saja melanjutkan Peperangan yang ada Antara tiga tim yang tersisa Ini semua sudah pincang Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi player Tim Lifescape lah Yang kali ini mempunyai kekuatan lebih Atas Bonofite dan juga Genesis Dogma Ucup masih bertahan Spray juga dilakukan oleh seorang Gops Dari Genesis Dogma Mencari satu pemain dari Lifecap Tom Sangat low dia Audrey juga terkena blue zone Sakit sekali blue zonenya Tidak bisa ditahan lagi Tapi spray yang dilakukan oleh seorang Bom Gagal tadi Audrey masih bisa selamat Tapi tidak bisa lepas dari seorang Nicil Dan juga kalau kita lihat kali ini Genesis Dogma Akan coba di take down Satu persatu oleh seorang Maybe Satu versus satu Versus satu kali ini ya Karena dua player dari Lifescape kali ini Masih dalam keadaan knockdown pun Begitu juga dengan satu player dari tim Genesis Dogma Gits Ayo siapakah yang bisa mendapatkan Winner-winner chicken dinner And that sitcom pun juga langsung aja di confirm Menjadi sebuah elimination point Dan kali ini menyisakan Maybe versus Ucup Bonifat versus Lifescape kali ini Proning gaming pun akan dimaksimalkan oleh mereka berdua Tapi Ucup Dia memiliki keuntungan Karena kalau kita lihat Circle-nya lebih dekat dari Ucup Oh tidak Circle-nya lebih dekat dari seorang Maybe Mungkin ini akan menjadi Maybe yes Or Maybe no Kita akan lihat juga Karena Maybe masih punya PR Untuk menyelamatkan Audrey Tapi tidak bisa lagi Karena Ucup sudah sangat dekat sekali Batu tersebut menjadi penghalang Antara Maybe dan juga Ucup Kalau kita lihat Iya Audrey hanya ini ya Tadi mencari informasi Ke arah Ucup pastinya ya Tadi dimana-dimana Ucup gitu Untuk supaya seorang Maybe bisa melontarkan spray-nya ke depan sana Dan ini dia mereka berada-berada berhadapan kali ini ya Ucup versus Maybe Masih dengan pruning-pruning manja mereka saja Masih senang kali ini Dua player kita kali ini Dan Granat atau Smoke kali ini ya Langsung aja dilontarkan oleh Maybe Guna untuk menghalau angle dari arah Ucup Oh tidak itu tadi stun Granat Stun Granat Betul sekali Nampaknya sudah tidak ada utility lagi Adanya stun Granat Ya sudah stun Granat yang dilemparkan Kalau adanya peluru bisa dilemparkan Peluru juga kayaknya dilempar Kalau helm bisa dilempar Helm juga dilempar Semua dilempar ya Karena memang Maybe udah tahu Ucup di depannya Ucup juga udah tahu Maybe kayaknya di depan Tapi dimana persisnya Karena belum ketahuan kalau kita lihat Kayaknya Ucup melihatnya ke arah batu Dia mengira Maybe berada di belakang batu Ternyata Maybe berada di sebelah kanan Dari batu tersebut dari posisinya Maybe Dan kalau dari posisinya Ucup Itu di sebelah kiri dikit dari batu tersebut Tapi kalau misalnya kita lihat ya Dari HP dan juga helm dan juga vest Ini yang tidak diunggulkan adalah Maybe Karena helmnya udah merah banget Dan HPnya pun sebenarnya lebih dikit daripada Ucup Karena kali ini Maybe Tidak boleh blunder sama sekali Betul Maybe gak boleh blunder Begitupun dengan Ucup Gak ada yang boleh melakukan kesalahan Ini tinggal melakukan proning bersama Proning bersama Lama-lama ketemu Eh eh di depan mata Iya diam-diam-diam-diam Melakukan proning dengan tenang saja Dua player ini siapakah yang akan berdiri lebih dahulu Ucup ataukah Maybe Hello Karena zona pun juga sudah mulai menghimpit mereka berdua Maybe kali ini sedikit demi sedikit akan terkena damage juga dari blue zone Kalau Ucup sadar Maybe itu punya laser dan laser tersebut harusnya bisa kelihatan Kalau terkena rumput-rumputnya tapi ternyata tidak ada sebuah stun grenade kembali yang dilemparkan Bunyi-bunyi seperti ini yang bisa membuat Ucup tahu di mana Maybe Tapi Maybe juga tadi bisa membutuhkan Ucup Sepersekian detik kembali Ucup juga sedang tidak bisa melihat kali ini karena ada sebuah stun grenade Sebenarnya momentumnya untuk Maybe Melakukan spray ke arah Ucup tapi tidak dilakukan Maybe masih sabar Belum kelihatan juga Kedua pemain ini benar-benar tenang Kalau kita lihat dari facecamnya Benar-benar fokus Mencari di mana lawan-lawannya Di mana pemain terakhir Di manakah tim yang terakhir akan dilawannya Pemain yang terakhir akan ditembaknya Hanya menunggu Blue zone akan segera bergerak Kita tidak tahu apakah ini adalah circle yang terakhir Apakah ini sudah menuju ke zona ke-9 Atau tidak ada circle lagi Semuanya akan menjadi blue zone Kalau memang ini sudah circle yang ke-9 Tapi kembali bergerak Nampaknya Ucup Membuat suara di sana Harus berhati-hati Karena rumputnya botak dari seorang Ucup Maybe di depannya banyak sekali rumput Iya ini intens banget Kita semua tegang Dan lihat Maybe pun langsung aja Nah kata berdiri Dan bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner Untuk livescape Livescape Satu langkah Untuk mempertahankan gelar juara Sudah mereka lakukan Winner